salam damai kristus adegan dimana paus franciscus terlihat mengenakan topi indian dalam perjalanannya di kanada mengundang banyak komentar hiasan kepala suku indian secara historis adalah simbol penghormatan dikenakan oleh kepala perang dan prajurit asli Amerika bagi banyak suku dataran misalnya setiap bulu yang ditempatkan pada hiasan kepala memiliki arti penting dan harus diperoleh melalui tindakan kasih sayang atau keberanian beberapa pemimpin penduduk asli Amerika modern telah diberi topi perang ini dan sebuah gambar yang menakjubkan beredar dimana seorang penyintas sekolah perumahan kanada memberi paus franciscus hiasan kepala dan menempatkannya di kepala paus di tengah sorak sorai oleh penonton paus franciscus secara singkat mengenakan hiasan kepala ini yaitu deretan bulu putih lembut diikat di tempat dengan ikat kepala manik-manik berwarna-wani setelah dia meminta maaf atas peran gereja katolik dalam sistem sekolah perumahan kanada untuk anak-anak pribumi paus paulus keenam juga pernah mengenakan topi seperti yang dikenakan paus franciscus saat ini demikian juga paus yohanes paulus kedua selama kunjungannya ke peru paus dikenakan topi khas dari amazon peru yaitu topi khas penduduk wilayah yang dikenal dengan nama carapa kemudian dalam perjalanan paus yohanes paulus kedua ke meksiko pada tahun 1990 dia juga dikenakan topi caro paus emeritus benedictus ke-16 pada tahun 2012 juga dikenakan topi itu selama kunjungannya ke meksiko perlu dicatat kalau hal biasa untuk menerima paus menurut ritus tradisional dalam upacara penyambutan selama perjalanan apostolik selain itu setiap di akhir audiensi umum kita dapat melihat bagaimana para uskup dan umat beriman dari seluruh dunia menyambut paus dan kadang-kadang menyerahkan bendera topi dan aksesoris khas negara mereka kepadanya untuk hiasan kepala suku indian dan semua perlengkapan adat memang terkadang ada artinya dan kita harus berhati-hati menerima budaya dalam sebuah tempat jika barang dan perlengkapan tersebut memiliki kekuatan magis atau meyakini kekuatan dari benda-benda tersebut datang membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa yang meringkuk dalam kegelapan dibawa kepada terang keselamatan Tuhan ditandai dengan para majus dengan persembahan yang merupakan adat istiadat mereka saat itu Maria sebagai ibu Tuhan tidak menolak persembahan emas mur dan kemenyan dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan persembahan mereka diterima sebagai tanda Tuhan merangkul segala bangsa dari mulai dari saat itu terang terbit dan menyenari seluruh dunia merangkul segala bangsa untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan persembahan topi adat adalah tanda penerimaan gereja bukan jadikan gereja adopsi kepercayaan setempat tapi gereja mau menguduskan budaya setempat sama seperti Paulus ketika berada di Athena kisah para rasul bab 17 ayat 22 sampai ayat 24 Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata Hai orang-orang Athena aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepada kamu Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia disini Paulus masuk ke budaya setempat dengan mengambil mesbah sembahan mereka untuk diarahkan kepada Allah yang benar bukan untuk menerima kepercayaan mereka tapi melihat apa yang bisa ajaran Kristus bisa masuk di alam pikiran setempat untuk memenangkan mereka tapi ini ada bahayanya jika umat menganggap semua budaya bisa diterima sehingga umat menjadikan dirinya memiliki kepercayaan yang dicampur aduk antara percaya pada Yesus dan percaya pada yang bertentangan dengan ajaran Yesus di dalam budaya-budaya setempat jadi menolak semua budaya setempat itu tidak benar tapi menerima semua budaya setempat juga tidak bisa kita harus melihat budaya dalam terang Kristus bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar yang belum subscribe channel ini di subscribe yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru kami dupkan lonceng yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati